Intro 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 Awal mula Ahmad Dhani merekrut Once Mekkel jadi vokalis Dewa XIX, hingga sekarang terjadi konflik. Musisi Ahmad Dhani dan Once Mekel sedang mendapat sorotan publik, setelah mencuat isu permasalahan royalti lagu Dewa XIX, Ahmad Dhani pada selasa tanggal 28 Maret tahun 2023, melarang Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa XIX di konser pribadinya. Meski begitu, Dhani tetap memperbolehkan Once membawakan lagu ciptaan Dhani sendiri, di luar Dewa XIX. Once tidak boleh membawakan atau menyanyikan lagi lagu Dewa XIX, Once boleh menyanyikan lagu ciptaan saya yang lain di luar Dewa XIX, ucap Dhani. Permintaan tersebut disampaikan, karena Ahmad Dhani mengaku belum menerima royalti performance ride dari EO yang mengundang Once Mekel sebagai penampil. Suami Mulan Jamila itu menduga, ada EO yang tidak melapor ke wahana musik Indonesia, Wami, terkait lagu Dewa XIX yang dibawakan Once. Ini masih terus ditelusuri, biarkan saja Wami yang bekerja. Kalau data dari Wami, ya ada dugaan atau indikasi penggelapan royalti dari EO, rencananya kami akan tindak, ujar Ahmad Dhani. Awal mula pertemuan Ahmad Dhani dan Once Mekel Ahmad Dhani sempat mengungkap awal mula dirinya terpikat dengan suara Once Mekel, yang direkrut sebagai vokalis Dewa XIX usai Ari Lasso Hengkang. Hal ini diungkapkan saat berbincang dengan Govar Hilman. Dhani terpukau dengan Once ketika datang ke sebuah kafe, tempat sang vokalis biasa tampil. Kala itu, Once menyanyikan lagu Separate Wise dari Jornei. Di situ gue lihat Once nyanyi lagunya Jornei, judulnya Separate Wise. Dari situ gue lihat, gila nih suaranya ya, baru gue berani ajak gabung. Ujar Dhani, suara Once yang melengking dan powerful membuat Dhani tergugah. Apalagi, lagu Separate Wise itu dinilai susah dinyanyikan orang biasa. Bahkan, suami Mulan Jamila itu tasungkan memuji kemampuan vokal Once. Jika dibandingkan dengan Judika yang juga sama-sama punya vokal tinggi dan sempat menjadi vokalis band Mahadewa. Lebih oke Once lah untuk tinggi ya. Judika juga tinggi cuma nggak sebagus Once, itu sih selera ya, ujar Dhani. Once bergabung dengan Dewa 19 pada 1999 sebagai vokalis menggantikan Ari Lasso. Debut karirnya ditandai dengan rilis album Bintang 5 pada tahun 2000. Insting Dhani memilih Once sebagai vokalis pengganti Ari Lasso juga berbuah kesuksesan. Dibuktikan dengan rilisnya album Bintang 5 pada tahun 2000. Dengan wajah baru lewat suara Once yang meledak di pasaran kala itu. Ahmad Dhani pernah menyatakan awalnya mengalami kesulitan untuk menggantikan peran Ari Lasso dengan Once. Ia menyebut tidak mudah juga untuk membangun image Once yang saat itu baru saja bergabung dengan band. Pada saat itu, image Ari Lasso yang memiliki tipikal suara yang khas tentu nggak mudah tergantikan bagi para penggemar Dewa 19. Awalnya memang agak susah, nggak segampang yang dikira. Tapi, ya karena beberapa lagu jadi hits banget, ia mau nggak mau akhirnya orang mengakuilah. Setelah sukses bersama Dewa 19, Once memutuskan untuk hengkang dan memilih bersolo karir. Solo karirnya bisa dibilang juga mulus. Dimulai dengan single Dealova 2005 yang menjadi soundtrack film dengan judul yang sama. Awal mula konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel diduga berawal mula dari persoalan royalti lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan di luar konser grup band tersebut. Sebagaimana diketahui, secara resmi pentolan Dewa 19 itu melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa 19. Saya umumkan, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Sejak saya ucapkan di media hari ini, saya larang Once Mekel atau Elfonda Once menyanyikan lagu Dewa 19, ujar pentolan Dewa 19 itu. Dhani mengungkap alasan melarang pria bernama lengkap Elfonda Once itu menyanyikan lagu Dewa 19, adalah untuk menjaga maruah konser band legendaris itu. Karena sekarang Dewa 19 sedang melakukan tur, habis lebaran, nanti dua kali dalam seminggu. Itu tur bersama Dewa 19, jadi tidak boleh ada konser lain yang mengganggu, yang menggunakan lagu Dewa 19. Ungkap Dhani, selama ini izin aja gak ada ya, minimal telepon atau WA gitu. Minimal itu aja gak ada, tiba-tiba saya lihat nyanyi lagu ini. Lagu itu, itu moral aja, yang dilanggar bukan hukum tapi moral. Penyanyinya gak melanggar hukum, yang melanggar itu EO, ujarnya di kanal YouTube Video Legend, yang diunggah beberapa waktu lalu. Namun dia menegaskan untuk masalah royalti lagu bukan kewajiban penyanyi untuk membayarnya, melainkan kewajiban EO selaku penyelenggara konser. Hal ini juga berlaku untuk lagu-lagu Dewa 19 yang dinyanyikan Once Mekel. Dhani mengunggah tangkapan layar percakapan di WA dengan Wami, tolong siapin data EO yang ngundang Once Adaga. Demikian bunyi percakapan itu. Meski tak menagi Once Mekel untuk membayar royalti lagu-lagu Dewa 19, Ahmad Dhani mengatakan, Performer hendaknya meminta izin kepada pencipta lagu saat hendak menyanyikan sebuah lagu, kita gak usah bicara soal hukum, kita bicara soal moral aja. Lagu kalau ada moral minimal izinlah. Bro gue nyanyiin lagu elu ya, kecuali nyanyi di kafe gak bayar gak apa-apa. Justru saya senang jika lagu Dewa 19 dinyanyikan di kafe. Ini bicara di luar hukum. Moralnya dijalankan dulu, tegasnya. Kendati demikian, Ahmad Dhani menegaskan hubungan dirinya dan Once Mekel baik-baik saja. Jadi kalau ada yang nanya, Mas Dhani, Mas Dhani ada apa dengan Once? Saya sama Once enggak ada apa-apa. Yang wajib bayar bukan Once tapi EO-nya. Makanya saya harap jangan konfirmasi lagi ke Once. Once tidak mewakili pengarang lagu, dan juga Once juga tidak mewakili ahli hukum hak-hak kekayaan intelektual. Jadi saya ulangi sekali lagi biar gak salah. Ini untuk EO-nya bukan untuk penyanyinya, tuturnya.